Halo guys, balik lagi nih bersama LPM TV, channel yang selalu memberikan info-info penting, unik, dan menarik kepada semua orang Nah, kali ini LPM TV akan membahas 8 pria yang memiliki tubuh terpendek di dunia Ya, memang manusia bertubuh pendek itu akan banyak mengalami kesulitan dalam berbagai hal Namun tidak sedikit juga loh yang karena postur tubuhnya yang pendek itu malah membuatnya menjadi terkena dan hidup berkecukupan Contohnya adalah Peter Hayden Dinkley, artis asal Amerika tersebut merupakan aktor terkena dan juga seorang produser loh guys Nah, jika di Indonesia ada Bang Ucok Baba, yang meskipun tubuhnya mungil akan tetapi ia sangat terkena dan memiliki kehidupan yang mapan Kedua pria tersebut memang bertubuh mungil, akan tetapi di dunia ini ternyata masih ada loh pria yang lebih mungil daripada Peter Hayden dan Ucok Baba Nah, siapasajakah mereka? Mari kita simak videonya berikut ini Tonton sampai habis ya, oke? Nomor 8 Aditya Romeo Dev Aditya Romeo Dev atau yang lebih dikena dengan panggilan Romeo Pria ini memiliki tinggi hanya 84 cm saja loh guys Ia dikena di India sebagai binaragawan terpendek dan terkecil di dunia Pria tersebut tinggal di salah satu desa yang bernama Paguara di India Dia sangat terkena di kampungnya karena Romeo mampu mengangkat besi seberat 1,5 kg Dengan ukuran badannya yang sangat kecil dan juga pendek Ia banyak dikena di kampung halamannya Bahkan di sekitar kampungnya banyak orang yang berbondong-bondong hanya untuk melihat penampilan Romeo mengangkat besi seberat 1,5 kg Pria ini pun diakui oleh Junis Book of Records dan mendapatkan gelar sebagai binaragawan terpendek di dunia pada tahun 2006 Nomor 7 Ajaik Kumar Aktor komedi India yang bernama Ajaik Kumar telah resmi diakui sebagai aktor terkecil di dunia Ajaik Kumar yang memiliki tinggi 75 cm ini telah berhasil masuk ke Junis Book of Records Setelah ia membintangi lebih dari 50 film sejak ia berusia 13 tahun Nah setelah meraih ketenaran dan keberuntungan lewat aktingnya Ajaik Kumar bahkan dianggap sebagai pria yang sukses dan memenuhi syarat yang diinginkan sebuah keluarga Ia menikah pada tahun 2005 dengan istrinya yang bernama Gayatri Yang dimana istrinya tersebut memiliki tinggi yang normal layaknya manusia pada umumnya Yang dimana istrinya tersebut memiliki tinggi yang normal layaknya manusia pada umumnya 11 Februari 1957 Gul Muhammad memiliki tinggi 57 cm dan beratnya hanya 17 kg saja loh guys Gul Muhammad sempat diberikan gelar oleh Junis Book of Records Yaitu sebagai manusia dewasa terpendek di dunia pada tahun 1997 lalu Tapi sayangnya tak lama setelah diberikan gelar Gul Muhammad pun meninggal dunia Setelah diselidiki ternyata Gul Muhammad meninggal dengan penyakit komplikasi pernafasan yang dideritanya Serta perjuangan panjangnya melawan penyakit asma dan bronchitis Penyakit asma dan bronchitis sudah dideritanya sangat lama Dan ia pun dikenal sebagai pria yang memiliki kebiasaan buruk Yaitu sebagai perokoh berat Nomor 5 Edward Nino Hernandez Selanjutnya adalah Edward Nino Hernandez Pria ini tingginya hanya 27 cm saja loh guys Ia adalah orang terkecil di Columbia Yang lahir pada tahun 1986 Mantan pemegang Junis World Record ini Dilaporkan tidak tumbuh sejak ia berusia 2 tahun Penduduk Bogota ini juga menderita katarak yang mengganggu penglihatannya Dan sulit untuk menulis karena jari-jaranya yang gemuk Edward harus mengulang beberapa tahun sekolah Dan akhirnya keluar saat ia berusia 13 tahun Alasan perawakannya yang kecil tidak pernah didiagnosis Pria ini bekerja paruh waktu sebagai penari di Bogota Saat diwawancarai di tahun 2010 Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang pacar yang berusia 18 tahun Yang memiliki tinggi tubuh yang normal Layaknya wanita pada umumnya Nomor 4 Lin Yuchi Pria ini memiliki ketinggian hanya 26,6 inci saja loh guys Lin Yuchi adalah orang terpendek di dunia urutan keempat Ia lahir pada tahun 1972 Pria tersebut memiliki penyakit tulang rapuh Dan harus berjalan dengan kursi roda Sebagai akibat daripada kondisinya tersebut Lin Yuchi adalah penduduk Taiwan Yang menderita penyakit osteogenesis imperfecta Yang membatasi pertumbuhan tulang dan perawakannya pada saat balita Namun dia tidak tahu bahwa dia menderita kondisi tersebut Sampai akhirnya dia menghadiri sebuah konferensi Saat berusia 20 tahun Lin Yuchi saat ini bekerja sebagai penulis dan aktivis sosial di Taipei Nomor 3 Kegendra Tapamagar Nah pria terpendek ketiga di dunia adalah Kegendra Tapamagar Yang dimana pria tersebut berasa dari Nepal Tinggi pria ini hanya 26 inci saja loh guys Ia dikenal sebagai Little Buddha Magar dinyatakan sebagai pria terpendek di dunia pada tanggal 14 Oktober 2010 lalu Namun pada tanggal 12 Juli 2011 Ia kehilangan mahkotanya Karena dapat dikalahkan oleh Jun Rui Balawing Bahkan bukan hanya itu guys Baik cara berpikir ataupun perilakunya Ia sama seperti anak yang berusia 3 tahun Nomor 2 Jan Rui Balawing Pria ini lahir pada tahun 1993 di Filipina Jan Rui Balawing adalah pria terpendek di dunia urutan kedua Dia dinyatakan sebagai pria terpendek di dunia pada ulang tahunnya Yang ke-18 lalu Namun sayangnya ia kehilangan gelar juara tersebut Karena ternyata ada yang lebih pendek darinya Ya betul pria tersebut adalah Chandra Bahadur Danggi Yang berhasil mengalahkan Jun Rui Balawing setahun kemudian Menurut dokter yang memeriksanya Dikabarkan Jan Rui belum berkembang sejak beberapa bulan setelah kelahirannya Tinggi tubuhnya hanya 23,6 inci Dan beratnya hanya 11 kilogram saja loh guys Jan Rui juga mengalami kesulitan berjalan Karena lututnya yang lemah dan perlu memegang sesuatu Agar bisa berdiri tegak Apapun kondisi Jan Rui Itu berarti dia membutuhkan perhatian konstan dari orang tuanya Namun dengan masalah yang ia alami Dia masih bisa membantu keluarganya Dengan melakukan tugas rumah tangga Seperti memberi makan hewan-hewan ternak dan lain-lain Jangan lupa subscribe, like, and share Happy birthday, happy birthday to you Chandra Bahadur Danggi Pria ini memiliki ketinggian hanya 21,5 inci saja loh guys Chandra Bahadur Danggi adalah orang terpendek yang pernah tercatat Lahir pada bulan November 1939 Danggi menderita duar fismo primodial Kondisinya tersebut menyebabkan perawakannya tetap kecil Danggi tinggal di sebuah desa terpencil di Nepal Dan tidak pernah diperiksa oleh dokter Ataupun dirawat karena kondisinya tersebut Sebelum mendapatkan gelar orang terpendek di dunia pada tahun 2012 Klinik Junis Book of Records akhirnya memeriksa kesehatannya Dia dikatakan tidak memiliki masalah kesehatan yang serius Kondisi pria tersebut memang sangat langka Pria tersebut mengatakan bahwa Dia tidak pernah mengklaim atas gelar orang terkecil padanya Karena dia dan keluarganya tidak berpendidikan Dan tidak menyadari bahwa penghargaan semacam itu akan disematkan pada dirinya Oke guys sampai disini dulu jumpa kita kali ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai Semoga kalian terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tersebut Nah jika kalian menyukai video-video seperti ini Tekan tombol like dan juga subscribe-nya ya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Baiklah sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya Sub indo by broth3rmax